Hai adik-adik, apa kabar? Di sini sudah ada soal yang akan kita bahas bersama Ubahlah pecahan campuran di bawah ini menjadi persen Persen sama dengan perseratus Jika ada bentuk A persen, maka sama dengan A perseratus Sekarang kita bahas pertanyaan yang A 6, 1, per 15 Kita harus mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu Dengan cara 15 kita kali dengan 6 Mari kita kalikan bersama 6 dikali 5 sama dengan 30 Kita tulis 0, kita simpan 3 6 dikali 1 sama dengan 6 Ditambah 3 menjadi 9 Maka 15 dikali 6 sama dengan 90 Dan kita tambah dengan 1 menjadi 91 Maka pecahannya menjadi 91, per 15 Sekarang untuk mengubah ke persen Kita kali dengan 100% Jadi 91 dikali 100, per 15% Nah, pecahan ini masih bisa disederhanakan Kita harus membagi dengan EPB-nya Mari kita cari EPB dari 100 dan 15 Dengan menggunakan pohon faktor Pertama, 15 bisa dibagi dengan 3 menjadi 5 Maka faktorisasi prima dari 15 sama dengan 3 dikali 5 Lanjut ke yang 100 100 dapat dibagi dengan 2 menjadi 50 50 bisa dibagi dengan 2 menjadi 25 Dan 25 bisa dibagi dengan 5 menjadi 5 Maka faktorisasi prima dari 100 adalah 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 Nah, sekarang untuk menentukan EPB-nya Kita pilih angka yang sama pada faktorisasi primanya Di sini angka yang sama adalah 5 Nah, kita pilih yang lebih kecil Yang lebih kecil adalah 5 Jadi EPB 15 dan 100 adalah 5 Maka pembilang dan penyebut bisa kita bagi dengan 5 100 dibagi dengan 5 menjadi 20 15 dibagi dengan 5 menjadi 3 Maka bisa kita tulis 91 dikali 20, per 3 91 dikali 20 kita harus cari terlebih dahulu Dengan cara kita kalikan saja 91 kita kali dengan 2 2 dikali 1 sama dengan 2 2 dikali 9 sama dengan 18 Jadi 91 dikali 20 sama dengan 1820 Maka jawabannya adalah 1820 per 3 Yeay, kita sudah berhasil mendapatkan jawaban Pertanyaan yang A Tinggal 1 lagi nih adik-adik Tetap semangat ya Kita lanjut ke pertanyaan yang B Kita ubah ke pecahan biasa 3 dikali 2 sama dengan 6 Ditambah 1 menjadi 7 Maka pecahannya menjadi 7 per 3 Untuk mengubah ke persen Sama seperti sebelumnya Kita kali dengan 100% 7 dikali 100 sama dengan 700 Maka menjadi 700 per 3% Hooray, kita sudah selesai mendapatkan semua jawabannya Semoga adik-adik paham dengan penjelasannya ya Tetap semangat dan terus belajar Sampai jumpa